Intro Mungkin ini adalah salah satu video yang ditunggu-tunggu oleh kalian guys ya Yang mana mungkin kalian beberapa main F1 Manager Dan mungkin udah nonton videoku di beberapa video kebelakang guys ya Apalagi minggu kemarin aku udah upload yang namanya eksperimen guys ya Lu GG, lu dapet mobil gerobak Kalau belum nonton videonya, gas, mampirin ke channelku guys Dan di video kali ini aku mau kasih kalian toolsnya guys ya Editor yang membuat aku bisa ngedit-ngedit mutang-ngatik Minamida pembalap di game F1 Manager 23 Yang mana nama toolnya adalah Database Editor Nah ini kalian lihat nih guys, ini aku kasih lihat dulu nih nama modnya Nama modnya adalah Database Editor for F1 Manager 23 by Ignacio Yureta Nah disini nih banyak banget yang bisa kalian lakuin Ada komparison, kalian bisa ngecek hasil musim guys ya Yang musim yang udah kalian jalani kayak ini juga ada season result Ini contohnya nih 2023 gitu kan Ini salah satu eksperimenku yang mungkin harusnya kalian udah tonton videonya Atau belum gitu kan Dan kalian bisa utak-atik pindah-pindah kontrak pembalap Di sejauh ini baru di F1 guys ya Cuma opsinya bisa kalian pindah dari Formula 2, Formula 3 Tapi ya buat pindah pembalap di Formula 2 masih belum bisa guys Kalian bisa edit start juga, kalian startnya juga ada pembalap Ada technical, chief, ya semuanya guys ya Stuff-stuff bisa di utak-atik startnya Kalender juga kalian bisa utak-atik kalender Yang mana kalau utak-atik kalender ini sayangnya itu kalau Utak-atik kalender cuma bisa di awal musim guys ya Jadi kalau kalian lihat nih ini kan F7 ini nih F8 ini itu ada di akhir musim guys ya Jadi kalian bisa lihat there is already a modified kalender Di musim ini atau udah melaksanakan balapan pertama guys Dan yang terakhir kalian juga bisa utak-atik performa mobil Bisa utak-atik performa Red Bull Dengan persentase dan juga mesinnya juga Kalian bisa juga lihat performa mesin disini guys Nah downloadnya dari mana bang? Gampang, kalau downloadnya disini ada dua opsi guys ya Yang pertama yang ada di kiri ini kalian bisa lihat Ini dari race department Link yang ntar aku taruh di kolom deskripsi Kalau kalian mau download dari race department Gas silahkan guys ya Yang mana mungkin kalau kalian nggak mau ribet pakai github Kalian bisa download dari race department Jadi ini konsepnya kalau dari race department itu Pakainya zip guys ya Jadi download, zip, install, install, install Nah yang aku pakai Yang aku rekomendasiin adalah Dari github guys Ini aku geren dulu layarnya Nah ini dari github guys ya Link githubnya aku juga taruh ntar di kolom komentar Atau sekarang ya of course sudah ada di kolom komentar Atau deskripsi Dimana di github ini Kalian bakalan lebih mudah Kalau misal ada update guys ya Kalau misal ada update ini bakalan lebih gampang banget Disini juga ada tutorial installnya di github Dan juga apa yang dilakukan oleh database editor ini Kalian bisa lihat driver transfer Blah-blah yang tadi udah aku kasih lihat guys ya Dan ini ada tutorial installnya di github Kalian bisa lihat perlu node.js dan juga python Disini dikasih tutorial installnya Kalian bisa lihat ini It's all covered in installation and setup guide Kita buka di tab baru Kalian silahkan baca sendiri Ini gampang banget installnya Cuma tinggal download, install, download, install Dan ya harusnya Harusnya gampang lah guys ya Kalau kalian mau pakai github Semuanya itu udah ada tutorial installnya Nah tadi jadi kalau misal kalian udah install Entah dari github Maupun dari rest department Kalian buka aplikasinya Ini kalian bisa lihat guys ya Database editor for F1 major 23 Dan tadi yang aku bilang Pakai github itu lebih enak Karena kalau kalian bisa lihat di Poto kanan bawah guys Kalian bisa lihat ini ada update guys ya New update available So Kalau kalian pakai github Githubnya di connectin sama folder Database editor kalian Gampang Kalian tinggal klik Yang paling atas nih Di bagian atas explorer Tinggal klik cmd Kalau mau update ini guys ya Dan di cmd nya udah keluar Begini kan Mod Depannya terserah Yang penting di belakangnya itu adalah Nama database editor gitu kan Habis itu tinggal Git Pull Ketik git pull Git pull And 1 2 3 Vola Guys ya Ini update nya Bakalan otomatis masuk Dan Kalau kita tutup Kita run lagi As you can see guys ya Ini salah satu Keuntungannya Kalau kalian pakai Github ini kalian bisa lihat Udah up to date Dan kalian bisa juga Bacanya Di patch notes nya ini Bug Editor nya bisa compatible Dengan save 1,9 Itu patch Jadi save 1,9 Terakhir adalah Caranya kalian untuk Mindah save dari game Ke database editor Dan Kembali ke game lagi Kalian bisa lihat Aku udah buka dua folder Ini adalah folder database editor Yang di kiri adalah Ya buat ngambil Save-save nya Yang pertama Sebelum kalian Ngambil save-save nya itu adalah Kalian harus buka view Lalu buka show Dan Centang hidden item Jadi kalian wajib buka Hidden item Di folder kalian Lalu setelah itu Kalian masuk ke users Atau Apapun itu guys ya Yang ada di PC kalian Buka PC Habis itu Buka Up data Buka Lokal Habis itu cari F1 manager 23 Jadi gue ada F1 manager 23 Masuk ke save Masuk ke save games Dan Silahkan pilih Save Save-an kalian Kalau misal Sebagai contoh Tadi guys ya Save 8 Ada save 8 Ini kupindah Ke database editor Atau Kalian bisa bikin Backup Save-save nya dulu Kali aja Save-save nya bisa rusak Atau gimana gitu kan Kalian backup dulu aja Ditaruh dimana Terserah kalian Setelah itu Kalian masukin Ke Folder nya Database editor Setelah kalian masukin Ke folder nya Database editor Kalian Klik Run.vbs Tunggu sebentar Dan Kalau udah Connected Suksesfully Kalian bisa Pilih save-save-an kalian Save 8 Save loaded Dan kalian bisa cek Pembalapnya Kontraknya kalian bisa lihat Kalian bisa cek Startnya juga Kalian bisa putak Startnya Dan kalian juga bisa Putak-kutak di calendar Tapi cuma bisa di Awal musim Sebelum Race pertama Dan Begitu aja videonya Guys ya Semoga Cukup Jelas Dan padat Semoga gak Panjang juga Ini kayaknya paling cuma 8-10 menit Jadi kalau ada yang Ditanyakan Bisa taruh di kolom komentar Kalau aku Tahu jawabannya Mungkin bakalan Aku jawab Kalau aku gak tau Ya paling bakalan aku Direct ke Reddit nya Si yang bikin Mod Atau Kutaruh Ya paling Kalau gak Kalau gak taruh Reddit nya gitu kan Taruh di Resubatmen nya Atau Kutaruh di GitHub nya Jadi Ya Kalau kalian bingung Taruh di kolom komentar di bawah And ya Thank you so much Buat yang udah nonton video singkat ini Semoga mod ini membantu Dalam Cara main kalian Di F1 Manager 23 Thank you so much guys Kalau kalian Penasaran sama konten F1 Manager 23 ku Silahkan Klik subscribe And like video ini Dan Ya See you on the next video guys Stay safe Stay healthy And stay racing